kendala saya saat berlatih di Remy Sporting saya kesulitan untuk menghadapi masalah makanan dan juga cuaca, fisik, postur badan dan juga saya menghadapi masa pemulihan selama 4 bulan ketika saya sederha di Sporting sebenarnya saya bukan mengundurkan diri dari PSTNI U21 ya karena saya mengikuti seleksi tahap pertama kemudian saya lolos di tahap pertama kemudian saya mengikuti seleksi tahap kedua tapi tahap kedua saya sempat ikuti sekitar dua hari kemudian saya merasa lutut saya sakit dan saya berpilih untuk berobat di Aceh ya saya sekarang sedang mengalami sidera lutut dalam masa pemulihan sekarang saya sedang fokus untuk pemulihan lutut biasanya saya juga latih ringan dan juga di fitness saya berdoa semoga saya bisa cepat kembali ke lapangan dan saya akan kerja keras untuk menjadi seorang pemain profesional ya ya rinciana ke depan saya ya rinciana ke depan saya saya akan fokus untuk pemulihan lutut dan kemudian saya akan kembali ke lapangan kerja keras ya saya sangat ingin menjadi seorang pemain profesional dan juga bisa memperkuat timnas Indonesia pada suatu hari nanti oke 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 ya semua pemain tertarik bermain di Eropa ya tapi karena masalah faktor usia saya yang yang mau merenjak ke 20 tahun jadi kalau misalnya kita berlatih untuk di Eropa itu sudah susah karena faktor usia mereka itu berlatih sejak umur 8 tahun sampai menjadi seorang pemain profesional tapi saya akan berusaha kerja keras semoga suatu saat nanti bisa bermain di tingkat Asia ataupun di Liga Indonesia iya kalau misalnya saya tidak berhasil di sepak bola Insya Allah saya akan mengganti profesi saya untuk masa depan saya dan saya terus berdoa kerja keras semoga bisa terwujud apa yang saya impikan dan Allah sudah mengatur semuanya tapi hanya tinggal kita yang berdoa dan terus berusaha saya sebenarnya bukan selebritis tapi banyak orang yang menganggap saya sebagai selebritis selebritis tapi kalau bagi dunia sepak bola semua pemain itu jadi selebritis dianggap sebagai selebritis seperti di Indonesia Evan Dimas dan juga pemain lainnya ya saya punya banyak haters di Instagram maupun di Facebook tapi haters itu hal yang biasa karena semua orang yang sudah terkenal pasti banyak haters saya selalu menanggapi haters itu dengan sabar saya tidak pernah mendengar apa kata-kata mereka tapi saya selalu anggap kata-kata haters itu adalah semangat untuk saya kerja keras dan untuk masa depan saya keinginan saya yang belum terwujud ya keinginan saya yang belum terwujud adalah untuk menjadi pemain profesional dan belum bisa bahagiain orang tua ya saya akan terus berusaha dan berdoa semoga suatu hari nanti apa yang saya mimpikan semoga tercapai dan juga bisa membanggakan orang tua dan negara dan juga orang yang selalu mendukung saya ya harapan saya untuk para pemain sepak bola Indonesia tetap semangat dan bisa membawakan Indonesia juara di Asia maupun di dunia dan terus maju sepak bola Indonesia jangan ada seperti tahun lalu selamat menikmati